Selamat pagi guys, kita akan belajar bagaimana cara menglepo ya Untuk menglepo itu caranya seperti itu ya, biar tidak pada tumpah Terus juga nempel di dinding ya, seperti lihat ini Ini teknologi Jepang juga kalah dengan teknologi kita yang ada di sumber hadiah Ini dia, cara menglepo yang benar, seperti ini Anda yang ingin jadi tukang, perhatikan, jadi nanti Anda akan menjadi tukang profesional Ya, seperti itu, ditekan dengan sekuat tenaga Jadi, semen akan menempel dengan batu bata maksimal Seperti itu Ya, kita akan lihat dari dekat Seperti itu Nah, cara menglepo Jadi hasilnya nanti menghasilkan lepoan yang rata Ini masih proses penempelan semen ke dinding bata ya Belum proses penghalusan Jadi, asal nempel saja Semen-semen yang terjatuh diambil lagi Ya, tuh lihat kan Hasilnya rata kan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, seperti inilah proses penglepoan Ya, kalau dalam bahasa Inggris mereka menyebutnya plaster Kita sebenarnya punya alat yang otomatis kayak di Youtube-Youtube itu Tapi karena kita mengutamakan kualitas, kami tidak melakukan untuk itu Dari kru yang satunya Akan mempraktekan bagaimana caranya untuk membuat adukan yang maksimal ya Seperti ini Awalnya kita jangan langsung suntak dikit-dikit Nanti kalau sudah memungkinkan baru kita suntak Kita sengaja tidak pakai ukuran Karena ini memang Kalau semen kek ya tukumeneh Secara duitnya kek Jadi tukang-tukang di sini tidak perlu mengukur satu semen untuk berapa meter enggak Di sini yang penting kuat Kita menggunakan asas pemborosan Ya, kita lihat kan Tidak dihitung dan cuma taruh-taruh saja Karena memang tukang kita ini semuanya memiliki Perhitungan yang canggih dibandingkan mesin ya Tuh, lihat cara pengaduknya pun juga beda Tuh Anda bisa melihat dengan sekejap kilat Semen langsung tercampur rata Ya, seperti inilah proses pengaduan semen yang benar Untuk Anda yang ingin menjadi tukang Silahkan perhatikan video ini Dari awal sampai akhir Sehingga Anda akan menjadi tukang-tukang profesional Mereka ini adalah mantan-mantan tukang Malaysia Jadi kalau di Malaysia itu mereka sudah memiliki Pengalaman dan kemampuan maksimal dalam hal ilmu tukang-menukang Ya, ternyata menurutnya kurang Jadi ditambahkan dikit demi dikit Tidak perlu pakai ukuran ya Sekali lagi Sementek Gule Nah, seperti itu diaduk lagi Biar merata Jadi nanti akan menghasilkan Campuran semen dan pasir yang bagus Ya, waktu mengaduk bagian terakhir ini Agak diukrek-ukrek gitu Ya, agak digoyangkan Jadi hasilnya nanti bisa merata Nah, Anda bisa lihat sendiri kan Sekarang sudah mulai merata Oke Tuh, seperti itu Setelah itu jangan lupa dikasih air Air ini kita ambil dari pegunungan Jadi mengandung mineral yang bagus Untuk pembuatan semen Anda lihat itu airnya berbuih Berbuih Jadi itu air yang bagus Ya, kita lanjutkan dengan pengaduan Nah, untuk proses pencampuran yang maksimal Itu kita aduk dari bawah Dari luar ke dalam ya Seperti ini Masih proses pengaduan Ya, sudah mulai mengaduk Ya, airnya keluar Ya, bagus sekali Ternyata Proses pengaduannya berhasil Proses ini memerlukan waktu sekitar 10-15 menit Jadi itu menghasilkan adukan yang merata Terus diaduk Aduk, 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 dan aduk Ya, seperti itu Anda lihat Kita lihat hasil adukannya ya Setelah di semen ya Setelah di plaster atau setelah di lepo Ya, ini adalah hasil dari lepoan tadi Seperti ini Ini masih basah Ya, ini adalah bos tukang yang memang pemborosan sekali Dia tidak pakai hitungan Ini kalau kita hitung-hitung bisa jadi dua rumah Tapi untuk di sini hanya jadi satu rumah saja Ya, kita kasih air agar dia lengket Ya, ini proses Terus mengaduknya tidak perlu matang-matang Ya, itu langsung dimasukkan ke air Ke ember itu langsung bisa dipakai Karena semen kita tadi sudah banyak Jadi tidak perlu rata-rata Kayak orang mau bikin cor-coran jembatan ya Tuh, lihat Seperti ini Kondisinya Oke, terima kasih Masih ada 3 menit lagi, tidak apa-apa Kita ada di dalam posisi gedung Seperti inilah bangunan yang ada di dalam Ini sudah Mau hampir jadi ya Ya, kita lihat Seperti ini adanya Seperti ini Ini bagian yang belum selesai dikasih Ya, ini sumur Sumur ini nanti akan ditutup Dengan lepo ini Jadi ditutup dengan menggunakan Cor-coran Batu split Kawah dan lain sebagainya Seperti ini teman-teman Ya, ini kita lihat Bagian sebelah kiri Yang belum subscribe Silahkan subscribe Hari ini Jumat tanggal 15 November 2019 Kondisi rumah Kondisi rumah Dari Bas Tommy Siti Ambarwati Tito dan Tian Kita lihat Seperti ini ya Teman-teman kondisinya Jadi belum Jadi belum Jadi 100% Itu dia Oke, sekali lagi Terima kasih banyak Yang sudah nonton Jangan lupa subscribe Aktifkan tanda lonceng Like, share, and comment Dadah